Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudi Perot Oke untuk kali ini kita sudah ada Satu unit mobil Suzuki R3 All new R3 Atau SL7 Nah disini kita sudah ada Part untuk VBL VBL AC dan Alternator Nah ini untuk VBL alternator Dengan kode 5PK913 Ini untuk VBL alternator Suzuki All new R3 Atau SL7 Dan disini juga ada VBL untuk AC Disini dengan Nomor 4PK733 Ini untuk VBL AC Nah disini nanti kita akan Melakukan penggantian Kedua VBL alternator Dan VBL AC Nah oke ya Untuk VBL AC ini ya Ini Berbeda dengan VBL yang R3 Lama Karena disini Untuk penggantiannya ini Sedikit kita paksakan ya Nah ini sedikit kita paksakan Karena untuk VBL AC nya ini Tidak memiliki Setelan Nah ini ya Ini kita paksain Untuk melepasnya Menggunakan obeng Kita congkel Tapi pelan-pelan ya Takut Pulling nya yang Bermasalah nanti Nah ini ya Ini untuk bawaannya Sama ya Nah ini udah Mulai Ketas ya Karena Kalau pagi ini Sering bunyi Oke ini untuk VBL AC Atau VBL AC nya Sudah terlepas Dan kita buka Untuk VBL Alternator ya Nah disini ya Disini ada Baut penyetelan Tensioner Alternator Kita kendorin dulu ya Disini Oke disini Kita bisa Menggunakan kunci 14 Untuk Mengendorkan Setelan Atau Tensioner VBL Alternator nya Oke ya Ini Menggunakan kunci 14 Kita bisa Menggunakan kunci Ring ya Supaya Lebih mudah Nah ini Setelah kendor ya Setelah kendor Untuk Setelan VBL Alternator Atau Tensioner Alternator nya Ini ya Nah ini Sudah kendor Dan kita Kendorin lagi Untuk Yang dari atas Ini ya Ini untuk Menyetel Kekencangan Atau Mengendorkan VBL nya Atau VBL nya Ini ya Ini Menggunakan kunci Sok 12 Ya Ini kita Kendorin aja Supaya untuk VBL nya ini Bisa kendor Dan bisa Dilepas Nah ini Ini kita Tinggal kendorin aja Untuk Setelah Tinggal kita Ambil aja Untuk VBL nya Nah disini ya Ini sudah Kendor Dan kita Ambil aja Ini Untuk VBL nya Atau VBL Alternator Kemudian Ini sudah Terlepas Sudah kendor Dan kita Keluarkan aja Untuk VBL nya Nah disini ya Nah disini ya Ini kita Ambil dulu Dan nanti Akan Kita gantikan Menggunakan VBL yang Yang baru Nah disini ya Ini Rada lumayan Sempit Untuk Tempatnya Ini Oke Ini untuk VBL nya Sudah Terlepas Tinggal kita Keluarin aja Ini ya Nah ini Apabila Kurang kendor Tinggal kita Kendorin lagi Untuk Penyetelannya Supaya Lebih Mudah Pengambilan VBL nya Oke ya Ini Untuk VBL nya Sudah Terlepas Nah ini Oke ya Langsung aja Setelah Terlepas Ini kita Pasang kembali ya Untuk VBL yang baru Nah ini Untuk Pemasangan Juga Sama Kita Masukkan Ke Pulling nya ya Pulling alternator Terus Pulling water pump Dan Pulling crank shaft Nah ini Nah ini Pastikan Alurnya ini Pas Pas Di Alur VBL nya Supaya Nanti Tidak Apa ini Kelewat Kelewat jalur Nah ini Kita bisa Menggunakan Kunci shock 12 nya Kita Kencengin Sampai Mendapatkan Setelan Yang Pas Nah setelah Mendapatkan Setelan Yang Pas Tinggal Kita Kencengin Yang Dari Bawah Yang Dari Bawah 14 Tensioner Nah ini Kita Kencengin Lagi Supaya VBL nya Ini Mendapatkan Kekencakan Yang Pas Kalau Kurang Kenceng Bisa Kita Tambahin Lagi Kita Putar Ke Kanan Atau Searah Jarum Jam Untuk Mengenjangkan VBL nya Nah ini Setelah Kenceng Kita Kencengin Lagi Untuk Baut Yang Di Bawah Oke Kita Kencengin Pastikan Ini Kenceng Supaya Nanti Tidak Kendor Dan Tidak Lepas Nah ini Untuk VBL Alternator Ini Sudah Terpasang Oke Ini Sudah Terpasang Lalu Tinggal VBL AC Nah ini Untuk VBL AC Ini Pemasangannya Juga Sedikit Kita Paksakan Ya Karena Untuk Penyetelan VBL AC Ini Tidak Ada Jadi Sedikit Kita Paksakan Aja Karena Sedikit Lebih Susah Ya Daripada Penggantian VBL Di Suzuki R3 Lama Ini Jadi Untuk Penggantian VBL AC Nya Ini Sedikit Dipaksakan Tapi Ini Untuk Pemasangannya Ini Juga Hati Hati Karena Tidak Ada Setelannya Ini Gampang Susah Jadi Kita Harus Maksain VBL Nya Masak VBL Nya Supaya Dia Bisa Masuk Ke Jalurnya Ini Ini Juga Hati Hati Takut VBL Yang Barunya Cacat Atau Untuk Pulling Nya Juga Cacat Jadi Kita Lakukan Dengan Berhati Hati Untuk Pemasangan VBL AC Nya Dan Ini Untuk Pemasangan VBL AC Nya Dipaksain Sedikit Ya Nah Ini Kita Bisa Nyari Posisi Yang Pas Aja Jadi Tidak Ada Setelanya Jadi Kita Nyari Untuk Posisi Yang Pas Supaya VBL AC Ini Bisa Masuk Ke Jalurnya Ini Ya Ini Ya Ini Dikit Dikit Masuk Untuk VBL Kepuli Kepuli AC Kepuli Kompresor Dan Kepuli Cranksub Nya Ini Pastikan Hati Hati Jangan Sampai Untuk VBL Cacat Atau Untuk Pulinya Juga Ikut Cacat Nantinya Ya Jadi Ini Kita Pastikan Atau Kita Lakukan Dengan Sedikit Hati Hati Ya Oke Jadi Ini Untuk Penggantian Fabel Alternator Dan VBL AC Untuk Unit Suzuki All New R3 Atau XL7 Ini Ya Nah Ini Untuk VBL Nah Ini Sudah Masuk Sudah Masuk Ke Jalurnya Ini Ya Oke Jadi Begitulah Ya Cara Untuk Penggantian VBL Alternator Dan VBL AC Untuk Unit Suzuki All New R3 Dan XL7 Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Mudah-mudahan Videonya Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh